Intro Gunas, saat ini saya sedang berada di kompleks perkantoran Pemka Kuningan tempatnya berada di depan Kuningan Command Center saya akan berjumpa dengan orang yang sangat istimewa orang nomor satu di Kabupaten Kuningan yaitu Bupati Bapak Haji Acepunama tempatnya ada di dalam uangan Command Center ini supaya tidak menunggu waktu lama lagi kita ikuti perbincangan saya dengan Bapak Bupati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah sehat dan insya Allah semuanya sehat ya Alhamdulillah Saya senang sekali ini berada di ruangan yang sangat nyaman gitu ya Ini di ruangan komen senter kuningan Ini bisa dicintakan nggak Pak? Ya ini ruangan pusat pengendalian Ini adalah programnya Pak Gubernur Jawa Barat Dimana semua kabupaten kota diberi program Dibuatkan komen senter Untuk pengendalian di wilayah kabupaten Dan juga nanti ke depannya untuk akses kami ke provinsi Jadi bisa kontak langsung dengan provinsi ya? Lalu di komen senter ini? Ya Fungsinya yang lain apa Pak? Ya yang namanya pusat pengendalian Di samping kita Ini disini ada ruang monitor Ya seperti kita lihat nih Ya barangkali terjadi sesuatu Ya kita pasang 9 CCTV Nanti mungkin hampir seluruh wilayah kabupaten Kita tempatkan CCTV Agar mudah terjangkau Sementara untuk mempercepat pelayanan Kita pun ingin memiliki akses Sampai ke kecamatan dan desa Dan dari sinilah pusat pengendaliannya Ya menarik sekali ini Pak yang luar biasa nih Kecanggihan teknologi kita bisa memantau Ya kita memanfaatkan kecanggihan teknologi Setiap hari Pak memantau Ya Ya Nah disini ada kami tugaskan Apa petugas-petugas Yang nanti kalau ada sesuatu Pasti segera menghubungi saya Dan saya juga bisa kendalikan dari HP Oh Ya 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 Saya menarik sekali Pak Bupati Saya tahu tentang Pak Bupati Apa Berada di dalam pemimpinan cukup panjang Tapi bisa gak diceritakan Secara singkat bagaimana kemudian Pak Bupati bisa Masuk dalam Dunia politik Kemudian juga dunia birokrasi Ya kalau bicara dunia politiknya Saya Bakal saya waktu kuliah Bahwa manusia itu adalah Makhluk sosial yang berpolitik Zon politikon Zon politikon Itu Aristoteles itu yang mengatakan Seorang field subternama Dimana manusia selalu berpolitik-berpolitik Untuk mencapai Tujuannya Baik tujuan pribadi Maupun tujuan Kelompok Nah Disanalah kami berangkat Dengan latar belakang pergahulan Di mahasiswa waktu itu Munculnya Gerakan-gerakan Dirikman mahasiswa yang menjadi Sosial control Ya kepada pemerintah Maupun kepada sesama Ya akhirnya kita tertarik Dan ideal sekali Kepada siapapun saya bersarannya Berpendapat Alangkah ideal Kalau bagusnya Apabila kita Bukan hanya berkomentar Mengkoreksi Mengkritisi Tapi ada Kalau ada waktu Dan kesempatan Masuk Sebagai Masuk ke Kancah Political practice Masuk ke dalam Kancah Politik Ya Apalagi kalau kita bisa Duduk Sebagai Penyelenggara Biar kita sama-sama Merasakan Pada saat kita di luar Pada saat kita di dalam Ya Itu yang melatar belakangi Sehingga waktu itu saya Bersama-sama dengan teman-teman Berlabuh di salah satu Partai politik Dalam hal ini PDI Perjuangan Waktu itu masih Dengan nama PDI Dengan pasang surutnya Dengan gerakan-gerakannya Dengan dinamikanya Hingga sampai sekarang Dan Ada beberapa Senior saya Almarhum Pak Adi Ngahyadi Yang waktu itu Sebagai ketua DPC Partai Dengan pimpinan cabang PDI Waktu itu Lalu Berganti nama KPD Perjuangan Di sana saya masuk dalam Diajak sebagai Kepengurusan Waktu itu saya hanya Sekedar Ikut-ikutan Ikut membesarkan Ikut bergabung Lalu Setelah periode Pak Adi Ngahyadi Eh saya yang Diberikan amanah Untuk memimpin Partai Waktu itu Tidak ada niatan apa-apa Bagi saya Untuk duduk di Pemerintahan Dalam hal ini Legislatif Sama sekali Tidak ada Tidak ada Ya akhirnya Ruang dan waktu Dinamika Yang Akhirnya Melabuhkan saya Menjadi seorang Legislator Legislatif Waktu itu Duduk di Pimpinan Dewan Wakil Ketua Dewan Satu periode Periode berikutnya Saya jadi Ketua Dewan Nah semasa Ketua Dewan Menjelang akhir Saya tugaskan Diberikan amanah Oleh Partai Untuk menjadi Wakil Bupati Mendampingi Mendampingi Almarhumah Ibu Uce Semasa kami Berjalan Ya Allah Mengendaki lain Uce Dipanggil olehnya Kayaknya Saya harus naik Menjadi Bupati Dilantik menjadi Bupati Waktu itu Saya juga harus Menurutkan kebijakan Wakil Bupatinya Kebetulan Kita punya hak Untuk Merekrut Paket Satu paket Satu partai yang sama Satu partai yang sama Waktu itu Ditetapkanlah Pak Dede Sembada Sebagai Wakil Bupati Lalu kami pun diberikan Penungkasan lagi Oleh partai Untuk masuk Ke kancah Pemilihan Dan udah berikutnya Dan kami Saya Dipasangkan dengan Wakil Bupati sekarang Bapak Mamadido Suganda Kebetulan Beliau juga adalah putra Dari Pak Ang Dan Buce Nah Sampai hari ini Alhamdulillah ya Rentang yang cukup panjang Pak ya Jadi Kalau saya hitung Penugasan saya Sampai hari ini Tahun ke Delapan belas Tahun ke Delapan belas Delapan bulan Delapan belas Delapan bulan Ya Jadi kalau Satu periodisasi lima tahun Empat periode Hampir Dua periode Jelis Latif Periode kedua sekarang Dieksekutif Jadi kalau Hitungan 20 tahun Sekarang Kurang Satu tahun Empat bulan lagi Dimana saya akan Berhenti Berakhir Jabatan Sebagai Bupati Tanggal 4 Desember 2023 Tahun depan Ya Tahun depan Ujung Di ujung Sebelum beberapa bulan Sebelum Pilek ya Dan Pilepres ya Oh iya Itu ya Beratnya Dan kebetulan Saya juga sekarang Diberikan tugas lagi Oleh partai Sebelum ketua partai Ya Sebelum ketua PD perjuangan DPC PD perjuangan Kabupaten Kuningan Kalau dulu Setelah lulus kuliah Apa Pak Yang menjadi Apa Jadi semacam Saya setelah lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Saya sempat kuliah Di notaris Oh Notariat Di notariat Lalu saya juga Pernah ikut Ya Ujian Sebagai Pengacara praktek Oh iya Bahkan saya juga Pernah mendaftar Sebagai Berminat untuk Sebagai calon hakim Waktu itu Waktu itu calon hakim Tapi Tapi ya Langkah Mengatakan lain Notaris saya Nggak tamat Oh iya Saya keburu Melanjutkan Ya Dunia Perdagangan Orang tua saya Iya Saya menekuni Perdagangan Dengan Hanya untuk Beberapa komoditi Saya tertarik Hanya komoditi Rempah-rempah Seperti Cengkeh, kopi Palah, kapol Wijen, rinu Dan lain sebagainya Itu asli Kuningan Oleh kuningan Potensi sekali Karena Kuningan memiliki potensi Sebagai Kabupaten penghasil itu Oh Sampai sekarang Masih dikembangkan Nggak Pak Sekarang masih ada Cuma saya Setelah saya terjun Kerana Politik Dan masuk dalam Jabatan-jabatan Saya tinggalkan itu semua Saya percahkan kepada adik saya Oh Iya Ketika Bapak menjadi Wakil Bupati Lalu Mendapat Tiba-tiba ya kan Itu memang Apa Jalanan hidup seorang Kemudian tiba-tiba Mendapat amanah Untuk menjadi Bupati Apa yang saat itu Kemudian terpikirkan Pak Ya Pertama Sebagai Wakil Bupati Saya membantu Bupati Bupati Dengan cara Siap menerima tugas Dan penugasan Lalu apa yang saya tahu Saya laporkan ke beliau Mohon petunjuknya Dan siap menerima tugas Yang diberikan Oleh Bupati Waktu itu Lalu Pada saat saya mengalami fase Sebagai Bupati Ya Tentu Yang membedakannya ya Tanggung jawab Tanggung jawabnya Luar biasa sekali Tanggung jawab Seorang Bupati ini Ya Berbeda dengan Tanggung jawab Seorang Wakil Bupati Sangat beda ya Dan juga yang lainnya Satu lagi yang membedakan Bahwa Penugasan Dimanapun juga sama Beban tanggung jawabnya Sama Tapi yang berbeda adalah Wilayah kewenangan Sehingga Otomatis Kalau tanggung jawab Pada umumnya sama Pelayanan Tapi kalau Sebagai Decision maker Penentu kebijakan Terakhir Nah itulah Yang harus Sehingga beban tanggung jawabnya Menjadi lebih Itu yang membedakan Perjalanan apa kan sudah Hampir selesai Dan 2023 Dari 4 Desember Bapak Saya Baca di berbagai media itu Ya Pengen sekali Menerima penghargaan Dari berbagai bidang Lantas apa yang kemudian Bapak pandang Ini masih Harus Pertama Kita Dituntut untuk Bekerja keras Bekerja Harus tuntas Diiringi hati yang ikhlas Dalam bentuk Impact benefitnya adalah Dampak Sosial Dampak semuanya Yang positif Ya Berdampak positif Jadi Setelah kita Menampung Lalu kita Merumuskan kebijakan Melaksanakan kebijakan Kita evaluasi Kebijakan itu Apakah Punya dampak Positif Dan Berekses positif Yang lainnya Ya Kalau itu ada input Ada output Ada impact Ada benefit Itulah Prinsip dalam Pemerintahan Yang saya gulirkan Walaupun Tentu saja Banyak kekurangan Kalau tadi Nyangkut penghargaan Saya tidak pernah Mengejar Walaupun saya tetap berharap Apapun yang saya lakukan Kalau itu sesuai dengan Prestasi penilaian Dari atasan kami Provinsi maupun Pemerintah Pusat Ya saya berterima kasih Kalau ada apresiasi Baik Kuningan ini kan Ya cukup luas Secara geografis Tetapi kemudian Ada persoalan mendasar Terkait dengan Kemiskinan Ya Karena ini Menjadi salah satu Daerah yang juga Berada di Peringkat bawah Dalam hal Kemiskinan Apa sebetulnya Yang bisa dilakukan Untuk mengentaskan Kemiskinan di Kuningan ini Saya rasa Dari awal sampai sekarang Yang kita lakukan adalah Melahirkan kebijakan Yang bermanfaat Nah Memang di tengah-tengah Situasi kondisi Yang Menuntut kita Tidak bisa berbuat Ke arah sana Ya kita harus menerima Dengan arif dan bijaksana Namun tetap berikhtiar Untuk merubah kebijakan itu Menjadi lebih baik Contoh Tidak mudah Kuning Kemiskinan ini identik Dengan pengangguran Awalnya dari pengangguran Sehingga mengakibatkan Kemiskinan Makanya Saya selalu menekankan Kepada seluruh SKPD Tolong melahirkan Kebijakan Yang bisa menyelesaikan Masalah kemiskinan Pengangguran dan kemiskinan Artinya Misalnya Di semua sektor KPU-an Infrastruktur Semuanya harus tercipta Untuk serapi mungkin Tercipta lingkungan Yang bersih sehat Itu salah satu Yang mendorong Pandangan Di wilayah itu Tidak miskin Yang kedua Di sektor Yang lainnya Sosial Kita ingin memiliki Data sosial Kemasarakatan Karena kita juga Menyadari banyak Bansos-bansos Yang masuk kekuningan Ya betul Atas kebijakan daerah Maupun kebijakan nasional Maupun provinsi Itu harus tepat sasaran Jangan ada niat yang lain Tapi tepat sasaran Siapa yang berhak Itulah yang menerima Dan saya juga Selalu terkait dengan Bansos-bansos ini Misalnya Program PKH BPNT Bantuan langsung Dan lain sebagainya Itu Saya berharap Dan sampai sekarang Saya selalu Menugaskan dinas terkait Untuk meng-upgrade Dan meng-update data Ya Meng-upgrade Meng-upgrade Menggali data yang tidak sesuai Untuk disesuaikan Itu Sehingga Tidak lagi muncul Terlalu jomplangnya Disparitasnya Antara kaya dan miskin Apalagi kalau dikatakan Mayoritas miskin Yang tadi Bapak katakan Miskin ekstrim Itu dari sisi pendataan Saya hari ini Sedang berjuang Untuk meng-update Dan meng-upgrade Data-data tersebut Di bidang lain Kebijakan-kebijakan Ya Seperti pertanian Peternakan Koperasi dan sebagainya Dalam bentuk Pemberdayaan di masyarakat Bagaimana kita Memberdayakan potensi Sumber daya manusia Yaitu masyarakat itu sendiri Untuk kita fasilitasi Mengolah sumber daya alam Maupun non-alam Ya Dengan pola pikir Mindset Yang harus dilakukan Untuk bisa merubah Sesuatu keadaan Dari yang Biasa menjadi luar biasa Dari yang miskin Menjadi Tidak miskin Dengan cara Melahirkan kebijakan-kebijakan Yang mengarah Kepada Motivasi Realisasi Dan evaluasinya Yang jelas Misalnya Di bidang peternakan Kita ingin Kalau ada Kemauan untuk peternak Ya kita sediakan Kambingnya Iya Tapi masyarakat Tolong sediakan Kandangnya Dan urus Kambing itu Agar berkembang Iya Demikian juga Di bidang perikanan Itik Bebek Ayam Dan lain sebagainya Di bidang pertanian Dan juga demikian Bagaimana kita ingin Ya Paling tidak lah Orang Masyarakat kami Ini memiliki Penghasilan Walaupun yang Sifatnya Isidentil Dan Namangga Pada saat dipanen Satu pohon Misalnya Dapat Satu juta 50 pohon Berarti dapat 50 juta Gitu loh Artinya Berbagai macam Program Dan bantuan-bantuan itu Ada Penurunan Setelah signifikan Dari Sisi Kalau menurut saya Kalau melihat Kenyataan Ukuran kemiskinan ekstrim Ini kan berbeda Pandangan Dari yang menjadi Ketentuan dan ketetapan Pemerintah Pusat Dimana Seseorang dianggap Miskin Dan miskin ekstrim Apabila Yang bersangkutan Memiliki Mendapatkan Penghasilan Sebesar Kurang lebih 1,9 US dollar Kalau dikos rupiah Kan 26.000 rupiah Nah hal ini Mungkin Yang berbeda Dengan Yang bisa diterapkan Dengan keobatan kota Yang lain Salah satu Yang membedakan Ini kuningan Yang tadi Tingginya Pengangguran Yang identika Dengan kemiskinan Padahal Angka pengangguran Di kami ini Bukan pengangguran Yang permanen Berbeda dengan Apabila Di wilayahnya Ada Industri Artinya kan Bisa menyerap Tenaga kerja Di kami baru Hanya ada Satu industri Apa itu Pak? Fabrik pulpen PT Asaba Itu pun hanya menyerap Tenaga kerja 800 lah Belum sampai 1000 Nanti mungkin Menyusul ada PT Sinwon PT apa lagi ya Yang sengaja Kami buka Untuk menyerap Tenaga kerja Penangguran Karena seperti itu Makanya terkesan Di kita Banyak pengangguran Padahal Potensi yang ada Di desa itu Mereka Masih rajin Berkebun Bercocok tanam Dan lain sebagainya Setelah Membuka lahan Merapikan lahan Menanami Nah Mereka kan Terkesan Nganggur Sambil menunggu Masa panen Tapi apabila kita ukur Terkait dengan Besaran penghasilan Yang mereka dapatkan Seseorang Misalnya punya Sawah Ya 100 Tumbak 100 tumbak Itu akan Menghasilkan Padi Kurang lebih 6-7 ton 6-7 ton Oke Eh 6-7 Kintau Sorry 6-7 Kintau Dengan 100 Tumbak Berapa Kos produksinya Berapa hasil Nah dari selisih itu Apabila kita Rata-ratakan Untuk Per 3 bulan Sesuai dengan Umur padi itu sendiri Yakin penghasilannya Lebih dari Standar Penghasilan Seseorang Yang dikatakan Miskin Itu dari satu sisi Sisi lain Kalau kita kasat mata Melihat Kehidupan masyarakat kuningan Alhamdulillah Aman Tenterm Nah disinilah Istilah Miskin Ekstrim Itu apabila Wilayahnya Kumu Kering Kering Kerontak Kehidupan sosialnya Beda kan Kalau di kami Kehidupan sosial Kemasyarakatan Masih sangat normal Sekali Buyuk Masih sangat Normal Sekali Dan kita juga Tidak pernah terjadi Kekurangan makan Atau kekurangan Gizi Atau gizi Buruk Tidak ada Nah dari sisi itu Kan berarti Kan ada kemapanan Tapi pun Saya bukan Membela diri Lingkungan Ya rata-rata Di kuningan Cukup bagus Keguyuban masyarakat Sosial kemasyarakatan Masih cukup tinggi Kegiatan keagamaan Masih luar biasa Semarak Iya Nah itu juga kan Kalau ukurannya Bahwa kebahagiaan ini kan Relatif Kemiskinan juga Relatif Orang kaya Katakan miskin Bisa saja Tapi orang miskin Dikatakan kaya Karena dia Hidupnya bahagia Sejahtera Iya Tapi kalau diukur Dengan nilai Kekayaan secara Nominal Itu kita sulit Tapi kalau berbicara Nilai secara Value umum Ya nilai umum Atau value Itu relatif Iya Saatnya kan kita Sudah hampir Mau tiga tahun Apa ini Menjalani Itu mengalami Pandemi ini Keningan pun Ya seluruh dunia Seluruh dunia Bahkan mungkin Mengalami dampak ini Apa-apa yang bisa Pelajar ini Ambil dari Pandemi ini Minyak hikmah Yang bisa kita ambil Dari masa pandemi Dimana Waktu itu Masa-masa sulit Termasuk kebijakan-kebijakan Kami yang Harusnya selesai Dalam dua tahun ini Tidak selesai Ada yang pengurangan Ada yang Tidak ada sama sekali PR saya tahun ketiga ini Kita memulai Memulai Mengembalikan Merecovery Ya Ketertinggalan kita Selama dua tahun Namun lagi-lagi Saya pesimis Kalau ini Hanya tahun 2022 Kan 2020 2021 2022 Insya Allah Kebijakan-kebijakan Kami sudah mulai Mengenai Tepat sasaran Baik pembangunan Infrastruktur Yang dua tahun ini Tidak tergarap Menjadi mulai digarap Kembali Pemberdayaan masyarakat Juga mulai tumbuh kembali Kegiatan UMKM IMKM Juga sekarang Sudah tumbuh Perekonomian Mulai menggeliat Namun kembali lagi Tinggal kami Perhitungkan Yang kami harus gali itu Meningkatkan potensi Daya beli masyarakat Persoan daya beli ini Pak ya Ya Persoan daya beli Persoan daya beli Menjadi Berkurang Kayak tadi Karena masyarakat kami Tidak serta-merta Setiap hari menerima penghasilan Sebagai misalnya Buruh pabrik Jadi mereka Berkerja di sektor Formal Eh di sektor real Kalau pabrik kan sektor real Hari ini saya bekerja Akhir bulan Atau awal bulan Saya dapat gaji Tapi kalau bekerja Di sektor formal Pada umumnya Yang tadi Hari ini saya sebagai petani Saya akan Menerima hasil Tiga bulan kemudian Hari ini saya punya Kebun mangga Kebun buah Tahun depan Saya baru dapat penghasilan Ya Karena apabila Direta-retakan Itulah Nuansa kehidupan Yang terjadi di Kuningan Kalau saat ini Situasi Pandemi COVID Di Kuningan Alhamdulillah Updatenya Landai sekali Sudah landai ya Landai sekali Walaupun ya Bulan-bulan Ini kalau tidak salah Ada dua yang meninggal Oh masih Tapi kan Ini kan ada persoalan Ada dua persoalan Dua sisi yang berbeda Orang sakit Dibawa Disweb Ya COVID Nah berbeda Lagi masa pandemi Orang apa COVID Dibawa ke rumah sakit Memang Nah lalu Diagnosa Ada Comorbid Dan lain sebagainya Lalu orang tersebut Meninggal Itu dua sisi yang berbeda Ini mah sakit Kebetulan di rumah sakit Standarnya harus disweb Kebetulan Kedapatan COVID Namun Alhamdulillah Tidak ada masalah Bisa disembuhkan COVID-nya sembuh Penyakitnya juga sembuh Kegiatan-kegiatan masyarakat Juga Hampir tidak terganggu Untuk yang sekarang Sudah mulai Tapi kami tetap Menganjurkan untuk Penerapan protokol kesehatan Oh ya Artinya Walaupun sudah landai Tapi tetap Protokol kesehatan Harus Dilaksanakan Tadi disampaikan Bahwa ada Banyak Selama dua tahun Terakhir itu Program yang Terhenti Atau terkendala Kedekunan sekarang itu Masa recovery Yang paling utama Apa sih Pak Untuk program recovery Itu yang paling utama Ya kita Mengembalikan Motivasi masyarakat Untuk kembali bergairah Terutama di sektor UMKM Ya Usaha kecil Mikro menengah Dimana Penelakannya Disanakan Hum-hum industri Dan Hum-hum industri itu Paling tidak Sama saja Satu pabrik Menyerap seribu orang Seratus Hum-hum industri Yang Mengpekerjakan Lima sampai Sepuluh Bahkan ada 15 orang Ya Untuk seratus itu Kan sama juga Nah kita bisa Menciptakan Seribu lapangan kerja Terus Sektor pariwisata Dimana Sektor pariwisata Juga Segmentnya kan Sangat tepat Sekarang Dimana Segmen kami juga Pariwisata Yang berbasis Desa Pariwisata Yang berbasis Lokal Bisa dihitungkan Setiap kali Weekend Satu minggu Apalagi ada Long weekend Itu Kunjungan pariwisata Kuningan Meningkat Memang belum pulih Masih jauh Kunjungan wisata Kuningan Sebelum covid itu Kurang lebih 4.200.000 4.200.000 Ya Semasa covid Tidak bisa dihitung Tapi Tahun 2000 Ini sekarang Sudah meningkat Sudah mencapai 55-60% Artinya sudah Di atas 2.500.000 Mudah-mudahan Sampai Desember Bisa tercapai Ini Pariwisata ini Menjadi Penggerak Paling depan Ya Untuk sementara Kuningan Karena Sulit Untuk Berubah menjadi Kabupaten Industri Karena kami Sudah mendeklirkan Sebagai Kabupaten Konservasi Oh Jadi Ada kendala Jadi Tidak Kendalanya Satu Kita ingin Kalau industri Ada Minat investor Investor Kuningan Pertama Harus Selamat lingkungan Jadi Tidak Tidak Mungkin Pabrik Yang Menghasilkan Limbah Cair Apalagi Mengandung B3 B3 Kami Ijinkan Tidak 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 Legislatif Dan Di Eksekutif Apa Kemudian Nilai Kepemimpinan Yang Kemudian Bisa Bapak Peroleh Atau Sampaikan Kalau Saya Menjalankan Kepemimpinan Ini Dengan Membuat Tidak Ada Jarak Tidak Jarak Namun Tetap Lebih Bawah Harus Ditegakkan Kita Juga Merangkul Semua Pihak Pentahelik Ya Semua Unsur Potensi Kita Kerahkan Dan Jangan Menghindari Atau Jangan Lari Dari Persoalan Lebih Kita Dalami Persoalan Itu Dan Itu Harus Dilakukan Dan Jangan Membiarkan Persoalan Ini Terakumulasi Menjadi Persoalan Yang Tidak Terpecahkan Kalau Belum Terpecahkan Paling Tidak Kita Urei Menjadi Kecil Yang Bisa Kita Selesaikan Satu Persatu Persoalan Terbesar Yang Pernah Dihadapi Selama Menjadi Bupati Enggak Ada Semua Dihadapi Dan Insyaallah Kunian Kondusif Komunikasi Hubungan Kami Kelembagaan Di Pemerintahan Dengan Legislatif Berjalan Baik Komunikasi Kami Dengan Seluruh Elemen Masyarakat Dengan Ormas Organisasi Organisasi Berjalan Dengan Baik Kuncinya Satu Terkomunikasi Ya Ya Bapak Dikenal Juga Ya Tadi Disebutkan Dekat Dengan Masyarakat Kelima Jum Itu Saya Perhatikan Atau Sudah Saya Dengar Kabar Juga Undangan Apapun Selalu Ya Sebagai Manusia Berprinsip Kepada Hablumin Anas Dan Kalau Bicara Kita Sebagai Makhluk Sosial Paling Sempurna Di Muka Bumi Ini Pasti Kita Berinteraksi Dengan Manusia Kembal Lagi Ya Kuncinya Kalau Ada Waktu Silaturahmi Ditingkatkan Jadi Emang Kuncinya Disitu Ya Resiko Yang Harus Kita Pikul Ya Capek Jenuh Ke Pelosok Juga Seperti Hari Ini Saya Harus Datang Ke Desa Kecamatan Subang Desa Apa Yang Pemulihan Dari Pemulihan Ke Jatis Harim Saya Ditunggu Dan Saya Berat Hati Kalau Tidak Kesana Kalau Saya Berangkat Kesana Perjalanan Satu Jam Seperempat Paling Cepat Atau Satu Jam Setengah Disana Satu Jam Kembali Satu Jam Setengah Bisa Dibayangkan Sudah Menyita Waktu Empat Lima Jam Sementara Hari Ini Pukul Satu Paling Kalau Sementara Kalau Saya Kesana Hari Jam Ini Saya Kembali Ke Rumah Pukul Tujuh Belum Lagi Acara Yang Lain Itu Gak Disposisi Aja Gimana Pak Kita Sudah Ada Disposisi Tapi Biasanya Masyarakat Berharap Kita Hadir Menghargai Undangan Masyarakat Ya Ya Oke Saat Menjelang Hari Jadi Kuningan Yang Ke Lima Ratus 24 Apa Kemudian Menjadi Harapan Bapak Yang bisa Sampaikan Ke Masyarakat Kebiasaan Kebiasaan Aktivitas Hari Jadi Kuningan Sebut Rangkaian Hari Jadi Itu Banyak Misi Dengan Pameran Pembangunan Diisi Juga Dengan Pawai Pawai Allegoris Boleh Nanti Ada Pawai Boleh Lalu Yang Jelas Paripurna Istimewa Menggali Sejarah Lalu Ya Apa Peringatan Hari Jawa Di Kuningan Juga Kita Untuk Melestarikan Adat Budaya Tradisi Tradisi Yang Oleh Pendahulu Kita Sesepu Sesepu Laksanakan Kita Gelar Sabtonan Sabtonan Itu Ya Sabtonan Itu Kalau Dulu Orang Orang Tua Kita Sabtuan Setiap hari Sabtu Menggelar Sebuah Kegiatan Waktu Itu Kebetulan Alat Tunggangannya Tidak Ada Mobil Ada Kuda Jadi Mereka Berkuda Supaya Ada Kemahiran Dan Ada Tantangan Sambil Berkuda Menancapkan Tombak Ke Titik Oh Ya Satu titik Ya Itu Juga Ada Panahan Tradisional Ada Olahraga Permainan Permainan Olahraga Tradisional Dan Lain sebagainya Harapan Harapan Bapak Di Ulang Tahun Ini Seperti Bapak Ya Saya Minta Kepas Masyarakat Ayo Kita Bekerja Keras Bekerja Sampai Tuntas Di Ring Hati Yang Ikhlas Untuk Mencapai Visi Misi Saya Dan Pak Wakil Bupati Menuju Kuningan Maju Berbasis Desa Di Tahun 2023 Maju Makmur Agamis Pinunjul Maju Makmur Maju Itu Akronim Makmur Agamis Pinunjul Makmur Oke Oke Nah Nih Saya Tercapai Sampai Di Akhir 2023 Terakhir Ini Mungkin Agak Sedikit Bukan Sensitif Terkait Dengan Politik Kedepan Kalau Kemudian Sesuai Aturan Bapak Bisa Maju Lagi Sebagai Bupati Kalau Melihat Dari Sisi Aturan Saya Masih Bisa Siap Masih Diberikan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Karena Jabatan Saya PAW Saya Itu Dalam Undang-Undang Bunyinya Dua tahun Setengah Sementara Diitung Dua tahun Setengah Itu kan Dari Titik Ini Sampai Titik Ini Tapi Dari Interval Ini Kan Ada Hari Saya Kurang 12 Hari Ada 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 Yang Itu Kurang 14 Hari Jadi Nggak Bisa Masuk Kategori Dua Tahun Setengah Beberapa Yurisprudensi Beberapa Percontohan Kabupaten Kota Lain Pernah Ada Yang Kurang Empat Hari Aja Itu Tidak Dianggap Satu Periode Jadi Jadi Saya Berhak Untuk Dicalonkan Walaupun Mencalonkan Sebagai Bupati Dan Kebunan Besar Kalau Saya Sampai Kader Partai Menunggu Penugas Tapi Di saat Menunggu Saya Harus Bersiap Siap Kalau Berbicara Saya Ini Sebuah Barang Sebuah Benda Harus Ready For Use Siap Untuk Dipakai Dipergunakan Oh Ya Kalau Kemudian Tidak Dipakai Sudah Siap Kalau Itu Keputusan Partai Saya Pasti Manut Pasti Turut Apalagi Saya Sebagai Ketua Partai Tapi Harus Saya Amankan Harus Saya Upayakan Supaya Sukses Siap Terima kasih Banyak Pak Bupati Atas Waktunya Dalam Kesempatan Bincang Bincang Wajar Khususus Khusus 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 Tribuners Demikian Wajar Selesai Dengan Bupati Kuningan Bapak Haji Acep Purnama SHMH Kita Pertemu lagi Di dalam Rubrik Dan Waktu yang lain Di Kesempatan yang lain Juga Terima kasih Terima Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Bersalam Assalamualaikum Barakatuh Barakatuh selamat menikmati